Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Zuwaini mengungkapkan PKS terbuka bagi seluruh rakyat Papua. Oleh karena itu, PKS juga mengajak rakyat Papua bersama membangun tanah Papua dalam bingkai NKRI. Informasi tersebut menjadi penutup di klik Indonesia siang hari ini. Kami pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa. Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Zuwaini menghadiri acara dialog kebangsaan yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah Kota Kabupaten Sorong di Sorong, Papua Barat. Dalam sambutannya, Jazuli Zuwaini mengatakan bahwa tanah Papua adalah bagian dari anugerah Tuhan untuk Indonesia, sepenggal surga yang diciptakan Tuhan dengan keindahan dan kekayaan alamnya. Sehingga kekayaan itu harus dapat didaya gunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat Papua. Anggota Komisi 1 DPR RI memastikan bahwa PKS bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia, apapun latar suku, budaya, agama, dan status sosialnya. Untuk itu, PKS terus mengajak seluruh elemen bangsa dan masyarakat untuk berkolaborasi, mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Masukan dari guru-guru besar tadi, melibatkan tokoh-tokoh agama, kalau itu efektif, kan tidak perlu juga harus menambah. Kalau menambah, mengurang itu teknis saja. Tapi yang perlu dirumuskan itu adalah bagaimana cara tepat mengatasi persoalan yang ada di Papua. Hadir dalam kesempatan tersebut seluruh kader PKS Kota Kabupaten Sorong dan sejumlah tokoh Kota Kabupaten Sorong, Papua Barat. Jazuli didampingi Wakil Ketua DPP Bidang Kepemudaan, Yanuar Ariefi Bowo.